Mengasuh, melindungi, dan mendidik anak-anak bukan hanya kewajiban, tapi panggilan hati dari setiap orang tua. Kita semua setuju bahwa cinta orang tua adalah fondasi terkuat bagi perkembangan anak-anak. Mereka rela berkorban tanpa pamrih, menempatkan kebahagiaan sang buah hati di atas segalanya. Setiap pagi, dengan tekad yang kuat, orang tua bangun untuk bekerja keras. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk menggenggam erat mimpi-mimpi masa depan anak mereka. Mereka rela berkorban tanpa ragu, berjuang melewati hari demi hari, dan menemukan kebahagiaan bagi anak mereka. Namun, bayangan kekhawatiran melintasi wajah mereka ketika melihat ketersediaan sumber daya dan peluang yang terbatas di sekitar mereka. Dalam upaya mengatasi ketidakpastian ekonomi, tangan pengharapan hadir untuk membantu masyarakat yang ada di Pulau Timur melalui pelatihan pertanian. Dengan semangat yang berkobar, mereka kembali ke desa mereka dan membentuk kelompok tani. Setiap tanah kosong dijadikan lahan subur yang menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Sebelumnya kami uji tes untuk menanam, tetapi hasil yang kami menanam itu kurang memuaskan. Tetapi setelah tahun 2017, kami mengikuti pelatihan di tangan pengharapan untuk tanam jenis tanaman yang untuk sayuran ini. Dan kami sampai di lokasi ini, kami uji tes untuk menanam. Akhirnya tanamannya berhasil. Proses ini tidak hanya memberikan peluang untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, tetapi juga memberdayakan mereka secara meneluruh. Masyarakat mulai terbantu dalam bidang ekonomi. Mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk tabungan masa depan anak mereka. Terima kasih untuk yayasan tangan pengharapan yang telah menampingi kami atau mendiri kami dalam menanam sayur mayurin. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program pemberdayaan bagi masyarakat yang ada di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life.